Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat teman-teman Jumpa lagi bersama saya Mudah-mudahan setelah nantiasa Dalam keadaan sehat walafiat Dan dalam keadaan baik-baik saja Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara kita mudah sekali Membuat kartu ucapan Selamat Idul Adha Tahun 1443 Hijriah Dengan menggunakan aplikasi Canva Ini yang paling mudah teman-teman Itu baik teman-teman gunakan di Chromebook Ataupun juga di HP Caranya silahkan Dari HP atau dari Chromebooknya Teman-teman tinggal buka saja aplikasi Canva Klik aplikasi Canva Nah setelah itu Teman-teman jangan lupa masuk dulu ke akunnya Akun Canva Kalau bisa akun Canva Ini yang premium atau penjual yang gratis bisa Di tampilan seperti ini Kan Canva itu tampilannya seperti ini Teman-teman tinggal langsung saja Klik di sini itu Cari template Idul Adha Nah seperti ini ya Setelah tampil Nah disini teman-teman silahkan pilih saja Cari yang free Ini kan ada yang pro Kemudian ada yang free Kalau teman-teman pakai akun Canva yang free Cari saja yang free Banyak sekali Kalau yang pengen yang ikut ada yang pro Tinggal pilih saja Contohnya kita pilih Ini kartu ucapan selamat Idul Adha Kita buka ya Ini teman-teman bisa gunakan di Chromebook Ataupun juga di HP Android Ataupun juga di laptop Desktop Atau juga di laptop Setelah itu Nah disini juga ada teman-teman ya Di bagai Ini kan adanya Nah disini silahkan teman-teman tinggal ketik saja Tinggal cari saja Contohnya fotonya mau diganti Tinggal ganti saja ya Edit gambar Nah untuk merubah foto ini gimana Ini tinggal delete saja teman-teman Kemudian disini diunggahan Teman-teman masukkan saja Fotonya ya Yang sesuai contohnya ya Contohnya saya masukkan foto ini saja Ya seperti ini ya Jadi tinggal kita tarik Maka dia akan masuk ke sini Oke Seperti itu teman-teman ya Jadi gampang sekali Atau fotonya kita ini saja Disini kita tarik ke sini Nah seperti ini Kemudian ini ucapan selamatnya Bisa diganti Jadi disini tinggal mencari saja teman-teman ya Cari template-nya dulu Yang ada videonya Ada juga video pendek ya Kayak video untuk status biasanya Seperti ini Jadi gampang sekali Disini tinggal edit saja Jadi klik yang gratis juga Banyak teman-teman Seperti ini kan Ini yang gratis ya Gak perlu Seperti ini kan versinya gratis Bukan yang fro Tinggal klik saja Contohnya mau yang Gak bagus ya Seperti ini Oke kita klik lagi Nah ini versinya yang free ya teman-teman Gratis Tinggal buka saja Setelah itu Setelah itu disini tinggal edit saja teman-teman Sesuaikan dengan kartu ucapan selamat udara lahir terbaru Nah ini 1443 hijri ya Mau ditambahkan foto gampang teman-teman Masuk saja keunggahan Kemudian pilih juga fotonya Contohnya ini akan saya tampilkan salah satu foto ya Oke Kita edit dulu fotonya teman-teman Kita edit dulu Ini potong dulu segini Ini juga potong Kemudian disini klik edit gambar teman-teman ya Disini pilih penghapus letar belakangnya Nah kanva ini merupakan aplikasi yang untuk edit Tapi mudah juga teman-teman ya Untuk mengedit foto disini Oke setelah itu teman-teman Disini bisa di klik bagikan ya Kemudian bisa di klik unduh disini Simpannya itu bisa dalam bentuk pdf Stack pdf Ataupun juga dalam gambar Seperti ini Kita contohnya fotonya simpan disini Atau mau diperbesar juga gak apa-apa Kita simpan disini juga Seperti ini Untuk tulisannya silahkan teman-teman Pidahkan ya Sesuai dengan kebutuhanan Seperti ini oke Seperti ini Setelah itu teman-teman tinggal klik Untuk menyimpannya tinggal klik save Disini unduh Kemudian simpan dalam PNG JPEG Dan juga VDF ya teman-teman Oke itu aja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Apabila ada pertanyaan seputar Chromebook Silahkan tanyakan saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Selamat menikmati